Hai syuting Oke hari ini kita akan membahas lagi soal setup aku buat semul ya ini banyak peralatan aku buat nyanyi di semul kalian bisa lihat ada mic ini micnya ini mic ke mic buat mesjid ya guys buat mic mesjid Ayo dong di ada blur dong di belakangnya biar keren tuh kan kamera gue ini mahal guys ada blurnya ya di belakang ini ini ada ada apain namanya ya Hai tiang ini ya lupa gue namanya apa pokoknya tiangnya buat mic ini ada iPhone 6s plus gue pakai iPhone biar gurih ya suaranya selanjutnya ini headset gue headset murah ini guys 70ribuan ya headsetnya ya Hai terus udah headset ini namanya splitter ya buat misahin antara headset dan mic mic ya jadi pakai splitter ini dibagi dua ya ini untuk mic dan ini untuk headset ya headsetnya jadi pakai harus pakai ini ya guys ya Hai sedangkan yang ini kita hubungkan ke itu sini guys ini namanya mixer jadi dari ini dari mic ini kita biar bisa masuk ke HP gitu kan kalian harus punya kabel kabel ini gitu ini kabel mic ya jadi kabel ini kalian beli terpisah di toko online banyak ini guys ini kalian colokin kabel ini tiga ini tiga ini tiga ini tiga ini tiga ini tiga takut salah punya ya lubangnya itu guys Oke udah bunyi ya Nah terus ini adaptor Oke nyala ya nyala konser udah terus splitter nya kita coekin ke sini kemudian ke HPnya udah itu sudah nyalain disini nanti kita cek boleh oke untuk melihat hasilnya kalian bisa cek ke akun semul aku ya underscorenya 4 suara hati eh so underscore 4 suara underscore atau nanti aku kasih di deskripsi aja ya nama channel semul aku ya biar kalian bisa lihat sendiri gimana hasil setup ini ini mixer aku pakai namanya mixer apa ya aku bongkar-bongkar dulu ya guys ya ini kotaknya lupa aku simpan ya oke ini mixernya ya guys ya mereknya seni 302 USB ini bisa untuk komputer sih niat awalnya aku beli ini enggak ada niat buat semul tapi sebetulnya bisa dipakai ya udah pakai aja buat semulen ini harganya aku beli itu sekitar 700an kalau nggak salah ya mixernya nanti kalian bisa cek sendiri aja di toko online harga sekarang berapa harga ini stabil sih sekitar 700an bisa dilihat sendiri spesifikasinya ya oke jadi mixer ini itu bisa buat HP gitu bisa bisa nyala di HP ya asalkan setupnya benar ya yang dibutuhkan yang tadi aja mic di ini ekolizernya banyak banget ya jadi ini setupnya ini kabel buat mic ini kan kabel buat mic ini 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 ya perhatikan ya salah lubangnya salah nggak bisa nyala HP kalian ini guys ini output output ya kita masukin ke ke sini ini ya output tadi ya outputnya kita tancapin ke bagian mic di splitter nya ini buat headset perhatikan ada nanti ada tandanya itu seperti ini seperti ini ini ada tanda mic dan tanda headset ya ada tandanya di bagian sini ada tandanya nanti ini ada tandanya nanti jangan sampai salah ini buat ini buat mic ini buat headset dan disini juga banyak pengaturan ya kebalik lagi ya banyak pengaturan disini ini ini buat volume mic nya gue saranin volume mic nya segini aja cukup sedangkan ini ini lainnya buat komputer ya ini enggak enggak kalau HP enggak dipakai ini main mix pakai juga disamain aja settingnya ya dan ini equalizer nya bisa kalian sesuaikan sendiri mau suaranya eho nya banyak atau eho nya yang sedikit suaranya mau yang tebal apa yang tipis ya bisa diatur disini oke itu aja sih ya settingannya yang lainnya enggak di enggak diganggu ini nya kita bisa lihat settingan aku intinya ini mixer bisa buat HP kalian bisa beli juga bisa di setting sendiri ya nanti oke kita oke kita lanjut ini mic kalau kabel bawaan dari mic itu kan seperti ini kan jadi kalian ganti ganti kabelnya supaya kenapa diganti itu tuh diganti itu karena kalau tancapin ke mixer itu harus menggunakan kabel yang tiga tadi ya yang seperti itu ya kabelnya ya supaya kita mendapatkan asupan powernya yang lebih gitu guys kalau ini bisa sebenarnya dicolokin ke 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 situ bisa ke sini headsetnya mic ini mic untuk monitoring sih ini tapi aku saranin beli yang kabel seperti yang tadi itu yang tiga itunya matanya kalau seperti ini hasilnya kurang bagus kalau menurut aku ya ini mix kayak mic mesjid sih ini ya ini aku beli juga kemarin ini seratus ribuan ya cuman dapat yang lebih bagus mic nya jadi aku ganti merek yang ini guys merek toa ini yang aku pakai sekarang yang ini mic nya yang toa ini lebih jernih kalau menurut aku ya dibanding yang mahal ini soal yang ini lumayan agak mahal sedikit 250an yang ini 100 ribuan tapi agak berat sih bagus ini masih bagus ini mic nya ini 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 bm800 ada 2 bm800 nya guys ya tapi gak pernah aku pakai sih sekarang bm800 dulu sering pakai yang ini dulunya tapi nanti suatu saat pasti berguna itu kan oh my god ini rumah aku kan 2 lantai ini jadi suara mobil pada kedengaran kalau lewat itu ini ada peralatan peralatan ini gincu gincu yang murah ya sebelum konser gincu dulu biasanya ini buat buat ketek ini guys kayak gak bau ketek lo ya ini ini bedak bedak dingin kalau konser harus pakai ini guys biar kulit kinclong kalian wajib pakai ini ya aku biasa sebelum konser itu 5 menit pakai ini dulu nih ini celak tau ya alis pensil alis ini ini juga kadang dipakai sama aku nih ini Phillip ini buat cukur ini guys cukur apa namanya kumis ya ini bagus ini boleh merekomendasi toko online aku beli 200 ini ada ponce buat pakai sebelum kerja ini ponce white juga ya pakai sebelum kerjain oh my god ini juga aku kemarin beli ini nih guys temen belum pernah aku pakai ya kalian tau gak itu apa tuh buat ngangkat komedo tapi belum pernah aku pakai sih masih ngeri makanya ya soalnya aku lihat di YouTube YouTube itu itu menariknya kenceng banget ya mungkin belum ada waktunya aja pakai begini simpan aja dulu ya oke mungkin sekian dulu dari aku tentang ini speaker aku buat nonton apa dengar musik suaranya enak banget nih guys ada 5 ya itu nya 1 2 3 4 5 ini gede banget ini rumah lu bisa bergetar ini kalau nyalain ini monster oke mungkin sekian dulu video dari aku semoga yang mencari yang ingin tahu setup aku di small seperti apa semoga bisa memberikan ehm sedikit banyaknya pengetahuan ya jadi intinya mixer itu bisa dipakai buat HP gitu ya aku saranin pakai iPhone bukan promosi sih tapi kalau memang lebih bagus iPhone sebenernya aku oh my god password no no jangan dilihat soalnya password ATM aku sama dengan password HP ini semua mobile legend biasanya aku rekaman di game itu pakai iPhone juga ini aku pakai Android rekam videonya kameraku berantakan banget malem anak bujangan ya guys ya berantakan banget kotak-kotak banyak mungkin udah yang pernah lihat room tour aku sudah melihat video ini ini nanti aku review semua ya ini barang-barang aku daripada dianggurin eh kita review aja nanti satu-satu ya ini headset juga mau aku review nanti ini guys perbedaannya apa gitu ya mending yang mana gitu ini kalau aku ini kalau aku mau kemana mbak mana mbak mbak mana pergi mesin tepung ya pergi mesin tepung ya itu mama aku ya mau pergi mesin tepung ini ini kalau sebelum biasanya kalau mau YouTube aku bikin dulu di sini ya yang apa yang mau dibikin gitu misal ini ini bikin tutorial bikin tutorial setup setup semuanya nanti kalau aku ada ide gitu aku catat di sini dulu biasanya guys ya mau bikin video apa gitu kalau ide itu kan tiba-tiba muncul aja itu kan oke mungkin sekian dulu video dari aku room tour sekalian room tour versi 2 sekalian menjelaskan set up set up set up yang ada yang kupakai selama ini ya itu banyak baju-baju guys baju-baju buat seri hari ya cermin ini sebenarnya buat ini aja sih ya ini supaya gelap aja gitu itu tapi dua lapis ini guys kalau konsernya itu kan nggak terang karena aku tuh suka yang gelap-gelap gitu ya kalau konsernya nyalain lampu aja oke oke sekian dulu videonya semoga suka videonya jangan lupa like dan dukung channel ini dengan subscribe ya guys ya oke sampai jumpa lagi next video kita jumpa lagi nanti ya insyaallah panjang umur terima kasih assalamualaikum terima kasih